Pemerintah berencana untuk melakukan rekrutmen 1 juta guru pegai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah itu sedikit menjelaskan mengenai permasalahan skema P3K yang akhir-akhir ini menjadi berita di media masa. Pemerintah berencana untuk melakukan rekrutmen 1 juta guru pegai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021 ini. Kesempatan ini terbuka bagi para guru honorer, termasuk di dalamnya guru honorer kategori 2 atau THK 2. Mereka bisa mendaftar dan mengikuti ujian seleksi guru PPPK yang diadakan pada tahun ini. Rencana dan persyaratan ini juga telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 November 2020. Dan saat ini BKN sedang mempersiapkan pelaksanaan seleksi rekrutmen 1 juta guru PPPK ini pada tahun ini. Sasaran utama reformasi birokrasi itu telah tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010. Yang di dalamnya, sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah untuk itu, aparatur sipil negara tidak terkecuali yang ada dalam birokrasi saat ini, tapi juga yang akan direkrut harus mampu mencapai peningkatan kualitas pelayanan tersebut. Jadi ini sebagai suatu kriteria bagi pola rekrutmen untuk semua yang akan direkrut menjadi aparatur sipil negara. PNS dan PPPK ini memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang serah dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Jadi PPPK ini bukanlah tenaga kualitas biasa. Dia adalah aparatur sipil negara yang memiliki profesionalisme. Maka PPPK ini lebih dikhususkan untuk merekrut tenaga profesional dan jabatan-jabatan tertentu. Jadi misalnya, kita membutuhkan guru besar dalam suatu kompetensi tertentu. Maka dengan skema PPPK ini, kita bisa merekrut guru besar langsung pada posisi guru besar yang memiliki kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi tidak harus melalui rekrutmen awal dari bawah, dari dosen pertama, dosen muda, kemudian menjadi lektor, dan baru guru besar. Nah, PPPK ini adalah dimaksudkan untuk seperti itu. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020, terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK. Antara 147 jabatan fungsional ini, di dalamnya juga adalah jabatan guru. Jadi guru ini satu di antara 147 jabatan fungsional yang bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PPK ini akan memperoleh hak yang sama dengan ASN. Hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan sama besarnya dengan yang diterima PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan yang sama. Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPK diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPK. Untuk hak-hak PPPK lainnya, hak dan perlindungan, mereka memiliki hak yang sama dengan PNS. Seperti hak cuti, hak untuk pengembangan kompetensi. PPK juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS. Kelebihan lain dari sistem PPK ini adalah pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun seperti yang berlaku bagi PNS. Dengan rencana rekrutmen melalui skema PPPK ini, seorang calon PPK tidak harus memulai karir dari bawah, tidak harus pada jabatan fungsional jenjang pertama, kemudian bertahap naik, menjadi jabatan fungsional jenjang muda, dan seterusnya seperti yang diberlakukan bagi PNS melalui kenaikan jenjang jabatan. Jadi PPK ini bisa lompat, tidak harus naik bertahap seperti PNS. Hal yang berbeda antara PNS dan PPK adalah sistem pensiun yang ada sekarang ini belum diberikan kepada PPK. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan PPK memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun PSUGO atau manfaat pasti menjadi fully funded atau iran pasti yang sekarang ini sedang dibahas dalam PP-nya yang mungkin akan segera ditapkan. Dengan perubahan sistem pensiun dan jaminan hari tua ini, tidak terdapat perbedaan kesejahteraan yang signifikan antara PNS dan PPK. Hingga saat ini, tidak tertutup kemungkinan bagi pemerintah untuk tetap membuka formasi CPNS untuk guru. Namun ini dilakukan secara terbatas guna menyamin keberlangsungan pendidikan. Ada ketakutan bahwa PPK ini karena kontrak, kontraknya dapat diputus dengan semena-mena. Tidak begitu. Jadi perjanjian kerja itu bukan hanya perjanjian mengenai batas waktu, tapi lebih kepada perjanjian apa-apa yang harus dilakukan dan bagaimana mencapai, target-target pencapaiannya. Jadi ditekankan pada perjanjian kinerja. Kalau seseorang bisa memenuhi target-target kinerjiannya dengan baik, tentu tidak perlu ada kekhawatiran dia akan diberhentikan. Karena meberhentikan ASN itu tidak mudah. Jadi harus ada suatu prosedur dan penilaian objektif yang harus dilakukan. Nah ini juga tidak perlu dikhawatirkan bahwa mereka hanya bisa bekerja setahun setelah itu putus kontrak. Tidak begitu. Untuk memutuskan hubungan pegawai honorer saja tidak mudah apalagi pegawai ASN. Nah pada saat yang sama PNS pun juga harus memenuhi kinerjanya. Jadi tidak ada zona nyaman lagi bagi PNS. Jadi kalau PNS tidak bisa dipecat, tidak bisa. Tidak juga begitu karena kalau seorang PNS tidak memenuhi kinerjanya berdasarkan penilaian objektif dia bisa saja mendapatkan hukuman disiplin dari sedang sampai berat. Dan berat ini bisa berupa pemutusan hubungan kerja pemberhentian dengan hormat tidak atas pemberhentian sendiri kalau kinerjanya tidak dilakukan dengan baik. Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran bagi PPPK ini untuk diberhentikan dengan semena-mena. terima kasih.